Merapihkan kamar belakang kegiatan di pagi hari ini, jadi ikuti terus kegiatan saya, jangan kemana-mana, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semuanya Selamat berjumpa kembali di channel vlog bunda astrid ya teman-teman Jadi kegiatan saya di pagi hari ini Dimulai dari kamar belakang ya, kita merapihkan kamar belakang Terutama tempat tidurnya ya teman-teman ya, kain spraynya ini sengaja saya pilih warna putih ya teman-teman ya Sebenarnya spray warna putih itu rentan banget untuk kotor ya teman-teman ya Tapi spray berwarna putih itu adalah spray impian saya gitu ya teman-teman ya Lebih dikit ya teman-teman ya Karena sejak lama sekali saya pengen banget ya punya kain spray berwarna putih dan bed covernya juga berwarna putih gitu Jadi biar berasa tidur di hotel gitu loh teman-teman Karena kan rata-rata ya kalau tempat-tempat penginapan atau hotel begitu kan rata-rata Kain spraynya itu berwarna putih Jadi biar berasa tidur di hotel gitu teman-teman Padahal di rumah sendiri gitu ya Jadi sebisa mungkinlah mendekor kamarnya seperti hotel gitu teman-teman Agak lucu memang ya teman-teman ya Mungkin menurut teman-teman ya Tapi menurut saya itu adalah keinginan saya gitu ya teman-teman ya Ya seenggaknya meskipun tidak terlihat seperti tidur di hotel juga ya seenggaknya mirip aja lah gitu Maksa banget ya Tapi ya memang ya kalau kain warna putih itu kan rentan banget gitu ya kotor gitu teman-teman Kotor sedikit aja kelihatan gitu Tapi ya saya pakainya juga hati-hati gitu ya teman-teman Ya diusahakan ya naik ke tempat tidur itu kaki dalam keadaan bersih Memang itu telapak kaki saya terlihat agak kotor ya teman-teman ya Tapi telapak kakinya itu enggak saya tapakin di kain spraynya ya teman-teman ya Karena saya bersih-bersih rumah kali ini tidak pakai sendal gitu teman-teman Karena sendalnya bekas dipakai keluar gitu ya Belum dicuci lagi makanya saya enggak pakai sendal di dalam rumah Sebenarnya membantu sekali ya kalau menggunakan sendal di dalam rumah itu Kenapa? Karena pertama ya mungkin ya sudah umur juga ya Jadi kalau pakai sendal itu berasa enak gitu Anget gitu ya Kalau pakai lantai langsung perasaan dingin gitu Mungkin ya karena faktor U juga ya teman-teman ya Karena waktu dulu rumah saya juga enggak suka pakai sendal kalau di dalam rumah Biasa aja gitu Tapi kalau sekarang itu perasaan berbeda gitu Kalau pakai sendal itu lebih enak lebih nyaman gitu teman-teman Berbeda kalau dengan tidak pakai Nah itu kelihatan kaki saya kotor sekali ya teman-teman ya Tapi saya pas ngebersihin tempat tidur ini enggak napakin kakinya ya Enggak napakin telapak kakinya maksudnya ke atas kasurnya ini Nah ini teman-teman terlihat ya sama teman-teman ya Saya merapihkan tempat tidurnya itu seperti apa Sama saja seperti biasa ya teman-teman ya Kamarnya lumayan sempit ya teman-teman ya Makanya kameranya susah untuk dioper-oper kemana-kemananya gitu teman-teman Nah memang putih itu elegan ya teman-teman ya Kalau menurut saya ya Gimana ya warna putih itu bagus gitu teman-teman Bersih gitu ya Nah terlihat kan teman-teman ya sudah rapi ya Tempat tidurnya teman-teman sudah dibereskan tempat tidur ini ya Tadi kan pertama di video tadi kan Gimana sebelum waktu dibereskan gitu kan Out-outan ya berantakan Bed covernya bekas dipakai Nah sekarang kan sudah terlihat ya bersih ya teman-teman ya rapi Nah meja riasnya juga masih agak berantakan ya teman-teman ya Nanti sedikit-sedikit kita rapihkan gitu teman-teman Jangan lupa juga ini bagian lantainya disapu-sapu ya teman-teman ya Biar debu rata-rata ini sih rambut rontok ya teman-teman ya Di lantai itu banyak banget rambut rontok Rambut saya itu kalau sekali nyisir itu mungkin yang rontok ratusan teman-teman Entah itu enggak cocok sapu atau enggak cocok Kok sapu? Sampo maksudnya ya teman-teman ya Atau gimana lah gitu Pokoknya rambut saya itu sekali sisir itu rontoknya banyak sekali Tadi saya sempetin minum ya teman-teman ya Berasa kok haus banget Tapi ternyata di dapur itu galonnya kan kosong ya teman-teman ya Belum saya angkat gitu dari Dari mana? Dari depan ke belakang gitu teman-teman Makanya itu ada Sisa minum saya ya Jadi saya minum aja Jadi haus tadi kebetulan saya makan roti gitu ya teman-teman ya Terus lupa minum Pas mau minum airnya kosong Untungnya di kamar masih ada Memang di depan juga ada ya yang galonnya gitu Cuma belum saya tumpahkan aja Atau saya bawa ke dapur gitu teman-teman Karena ya masih beres-beres rumah gitu ya Masih beres-beres bagian kamar dulu nih Gimana nih teman-teman? Sudah terlihat rapi belum nih menurut teman-teman semua? Semoga tidak merusak pandangan mata teman-teman semua ya Dilanjut menyapu lantainya ya teman-teman ya Tadi kan habis dari kamar ya Kamar belakang Dilanjut ini menyapu lantainya Nah lumayan sekali Banyak sekali ya Debu-debu dan kotorannya teman-teman Sampah-sampahnya gitu ya Nah kali ini kita merapikan bagian meja makan Meja makan ini Kalau ada makanan sedikit terbuka saja Semut-semut itu langsung pada naik teman-teman Jadi langsung mengkerubuti Gitu ya Si semut-semut itu langsung mengkerubuti Makanan-makanan yang ada disini Makanya jarang banget saya Naruh apa namanya Piring-piring makanan Kalau enggak langsung dimakan ya Padahal di meja makan itu Harusnya kan sudah ada Tudung saji ya Jadi kita tinggal makan gitu ya teman-teman Cuman ya gimana Banyak semut gitu kan Daripada makanannya Banyak semut Ya udah mending kita Makannya pas Waktu makan saja gitu Mindahin makanannya disini Jadi biar sekali makan Terus langsung diberesin ulang gitu teman-teman Jadi ini adalah Suasana Ruangan Meja makan kemarin ya teman-teman ya Yang Yang di video sebelumnya sih Belum ada kursi ya teman-teman Jadi terlihatnya seperti ini Saya bikin dua sekat seperti ini Yang satu meja makan Yang satu ruang keluarga Ibaratnya gitu Jadi kalau males rebahan di kamar Bisa duduk-duduk di ruang keluarga Atau di Meja makan ini Jangan lupa juga Meja makannya ya Kolongnya itu disapu ya teman-teman ya Karena Banyak banget kotoran kayu Gitu Sekali kita gak mencuci Gak menyapu ya Kok mencuci sih Sekali aja kita gak menyapu Itu kotoran kayu itu Banyak sekali teman-teman Sampai penuh-penuh gitu ya Itu di lantainya gitu teman-teman Makanya ini saya lap-lap dulu ya Setelah di lap Dilanjut disapu Nah seperti inilah Gimana nih teman-teman semua nih Sedang apa nih Kira-kira pada saat Menonton video saya Teman-teman yang sedang mencari inspirasi Gitu ya Apa namanya Ruang makan sempit Seperti ini ya teman-teman ya Tapi kalau ruang makan yang leluasa Bukan punya saya ya teman-teman ya Sebenarnya sih bisa aja ya Saya taruh di dapur Cuman Kurang berfungsi gitu Kalau di dapur ya teman-teman ya Pertama pasti gak bakalan Sering didudukin anak saya gitu teman-teman Jadi kalau disini itu Tempatnya kan Strategis gitu teman-teman Jadi gak terlalu jauh ke belakang Jadi masih bisa didudukin gitu teman-teman Si meja Si meja atau si kursi makannya gitu ya teman-teman ya Kalau di dapur itu Jarang banget mau nongkrong di dapur Anak-anak saya itu teman-teman Nah itu ya Nyapuk sampai ke dapur Itu debunya ya Terlihat ya teman-teman Itu debu yang dari depan saja Kalau bagian dapurnya belum ya Nah ini Sekalian menyapuk nih teman-teman Nah seperti inilah Pertama kali disapu itu Bagian Itu ya Kursi-kursiannya Kalau menurut saya sih ya Nah ini mejanya juga diangkat Disapu terlebih dahulu Ya biar bersih Biar rapi Biar cantik rumahnya gitu teman-teman Meskipun tidak sebagus Teman-teman semua Tapi seenggaknya nyaman gitu ya teman-teman Nah ini tanaman saya ya teman-teman ya Teman-teman jangan lebolong nih Airnya udah mau habis ternyata teman-teman Makanya saya isi air lagi Nah ini saya siram ya teman-teman ya Tanamannya sekalian gitu Karena beberapa hari kemarin kan belum disiram Nampaknya sudah agak kering nih tanahnya Makanya saya siram dulu Padahal waktu pertama kali nanam itu Bagus banget ya Tanaman ini ya Subur Mereka gitu Tapi pas lama-lama kok malah Daun-daunnya itu jarang teman-teman Nah ini pot-potnya ya Saya taruh disini sengaja teman-teman Tuh Jadi biar terlihat kesan alaminya gitu teman-teman Jadi saya ambil kegiatan ini Di jam 8 pagi ya teman-teman ya Masih semangat 4.5 gitu teman-teman Banyak perubahan ya teman-teman ya Dari video pertama sampai sekarang Saya rasa banyak perubahannya ya Tentang penataan rumah Gimana menurut teman-teman semua Kalau dapur masih segini-gini aja ya teman-teman ya Belum banyak perubahan Nah rencananya dapur juga Mau saya ganti wallpapernya ya teman-teman ya Biar senada gitu Kalau gini kan terlalu dominan Yang bataknya ya teman-teman ya Sedangkan yang lainnya kesilap gitu Makanya mau saya ganti nanti gitu ya teman-teman ya Tapi sabar Gantian satu-satu gitu ya teman-teman ya Pokoknya nantikan terus video vlog bunda astrid ya teman-teman ya Jangan kemana-mana pokoknya Dan jangan lupa tetap dukung channel vlog bunda astrid ya teman-teman ya Ini yang saya pegang ini Kain lap ya teman-teman ya Kain alap Anduk Jadi agak basah dia ya Karena apa namanya Rembesan air ya Karena sebenarnya saya sedang mencuci pakaian ya teman-teman ya Cuman gak saya rekam teman-teman Jadi sambil bersih-bersih aja gitu ya teman-teman ya Kesana kesini Jadi biar bersih Sebenarnya tanaman itu banyak ya di depan ya teman-teman ya Itu tanaman saya Di depan juga mau saya buangin aja teman-teman Biar rapi rumahnya gitu ya Dan mau saya cat ulang itu temboknya Karena temboknya kan sudah beladus ya teman-teman ya Tembok pagar saya itu kan sudah beladus warnanya gitu Jadi mau diganti kira-kira ada yang tahu gak warna apa gitu ya Yang cocok untuk rumah saya ini Tapi untuk cat luar pagar luar gitu ya teman-teman Biar gak terlalu terlihat buluk gitu ya teman-teman ya Karena catnya itu kan sudah lama ya Sudah agak luntur gitu maksudnya teman-teman Nah selesai menyapunya ya teman-teman ya Di bagian depan mesin cuci Dilanjut ini menyapu bagian dekat galon ya teman-teman ya Terlihat bersih ya teman-teman ya Tapi ini sebenarnya banyak debu banget teman-teman Makanya saya juga bingung ya Kadang ini debu dari mana sih datangnya gitu kan Padahal kan di belakang di dapur ya Jauh dari jalan maksudnya Jalan gang sana ya depan rumah saya itu Tapi kenapa debunya selalu ada gitu loh Jadi sudah di punjung video ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman yang sudah menonton Sampai detik ini Mohon dukungannya dengan cara like, komen, instagramnya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Baiklah saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati